Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan kesehatan Pertanyaan saya Bismillahirrahmanirrahim Saat sholat di kota ini saya baru dicerup Sekali masjid atau mushollah Yang melakukan jamaah tidak membaca bismillah Apa yang saya harus lakukan Apakah saya Karena saya meyakini bahwa bismillah itu adalah Bacaan al-fatihah itu adalah Diawali dengan bismillah Atau tujuh ayat Yaitu awalnya bismillahirrahmanirrahim Dan apa yang saya harus lakukan Apabila saya menjadi makmum Dan imamnya itu tidak membaca bismillah Saat membaca al-fatihah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian masalah Bismillahirrahmanirrahim Di dalam sholat Di dalam madhab kita Imam Shafi'i r.a Riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal Dan juga Imam Abu Hanifat Mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim Itu bagian daripada surat al-fatihah Karena menurut madhab imam Shafi'i bahwa Membaca fatihah adalah wajib Terbasuk rukun, qawli Yang harus dibaca di dalam sholat Bagi yang tidak membaca bismillah Maka tidak sah sholatnya Maka Bagi yang tidak membaca fatihah Tidak sah sholatnya Maka karena bismillah Bagian daripada fatihah Maka bismillahirrahmanirrahim Harus dibaca Ada pun masalah perbedaan ulama Menurut madhabnya Ibn Malik Para kurra Yang diikuti oleh Ibn Malik Rahimahullah Ta'ala Mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim Bukan bagian dari surat al-fatihah Sehingga Bagi siapapun yang membaca surat al-fatihah Tanpa bismillahirrahmanirrahim Maka sholatnya adalah sah Artinya dia telah Membaca fatihah secara sempurna Karena menurut madhab imam Malik Bismillahirrahmanirrahim Adalah bukan bagian dari surat al-fatihah Itu kalau berbicara tentang perbedaan ulama Cuma sekarang bermasalahnya itu Yang gak bismillah itu orang yang dimana Kalau anda hidup di Maroko Lalu anda tidak membaca bas bismillahirrahmanirrahim Anda bijak Karena anda sholat bersama orang-orang madhab Maliki Saya punya guru Maliki banyak Kami punya guru yang bermadhabkan Maliki Ternyata termasuk Profesor Dr. Ali Tuharoyan Seorang yang soleh Antara maghrib dengan isa dipenuhi dengan Al-Quran Dan rokaat-rokaat yang didirikan Padahal bila seorang Profesor Sampai dikatakan beliau adalah termasuk wilayah Punya wali-wali besar Apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau Tidak senang Jika menjadi imamnya Anak-anak madhab syafi'i Jadi selama kami bersama beliau Selalu yang jadi imam adalah diantara kami Yang madhabnya syafi'i Kata beliau apa? Aku tidak ingin berbeda dengan inti Inti yang jadi imam Karena kalau madhabnya imam Malik Tidak pakai bismillahirrahmanirrahim Bijak sekali orang alim Tidak memaksakan Aku harus jadi imam Padahal yang paling alim ya beliau Profesornya kok Alim, fakih, empat madhab dia Ternyata beliau tidak mau jadi imam Hanya menjaga Kelestari ini menjaga ketentraman Padahal kalaupun dia jadi imam Kita juga ngerti perbedaan pendapat Mahasiswa tidak bakal protes Karena ngerti pendapat Cuma pun demikian beliau masih menjaga Ini loh Lah ini ada orang hidup di Indonesia Sudah tahu masyarakatnya Indonesia Belajar madhab syafi'i saja Kadang setengah-setengah Tak tahunya Sudah begitu dia pakai Tanpa bismillahirrahmanirrahim Ini orang tidak bijak Ada apa? Apa yang diinginkan oleh hamba seperti itu? Ini seorang profesor Mahasiswanya itu ngerti perbedaan madhab Ngerti pendapat Itu pun beliau menghindar untuk menjadi imam Karena apa? Menjaga agar anak-anak itu nyaman Sehingga biar sempurna Bismillahirrahmanirrahim Jadi makmum saja Ini di Indonesia Makmumnya orang masyafi'i Yang pakai bismillah semuanya Lah kok Gara-gara naik haji Bismillahnya ketinggalan di Mekah Mau apa ini Ustaz? Kalau bicara tentang madhab Benar madhab malik Mengatakan sholatmu itu sah Cuma kamu di Indonesia itu loh Yang aneh Maksakan lagi Sudah dari majlis ini Masih begitu lagi Kurang jelas apa ini? Hadir majlis ini Masih begitu Jangan begitu ya Bismillahirrahmanirrahim Kemudian lihat Kalau bicara tentang Tentang bijak Bijak itu adalah orang yang tidak membuat masalah Coba Kalau ada orang Sholat Gak pakai bismillahirrahmanirrahim Itu disalahkan oleh madhab syafi'i Iya kan? Sholat disalahkan oleh madhab syafi'i Sekarang Kalau ada orang pakai bismillahirrahmanirrahim Madhab apa yang mengatakan sholatnya batal? Gak ada Kenapa kok pusing? Nyambung atau belum tuh yang sudah gak pakai bismillah itu? Kalau anda tidak pakai bismillah Menurut madhab syafi'i dikatakan Tidak sah Dan disaat anda membaca bismillah Siapa yang mengatakan tidak sah? Gak ada Amanan mana kira-kira? Amanan pakai bismillah Di depan madhab malik pun tetap sah Di depan madhab syai'i tetap sah Lah kok di Indonesia masih maksa Allah soalnya Ini yang paling benar Wah ini sudah penyakit Dibikir lebih hebat dari imam syafi'i Radiyallahu anhu Baik ini adalah masalah kebijakan Jadi Masalah bismillah madhab syafi'i Yang dikukuhkan adalah Bismillah minal fatihah Bagian dari fatihah Maka jangan sampai kita di saat sholat Meninggalkan bismillahirrahmanirrahim Nah Ini bijak Orang bijak adalah Jika anda menjadi Imamnya orang madhab syafi'i Tidaknya anda pakai bismillah Untuk menjaga perasaan mereka Biarpun anda madhabnya maliki Yang menjadi masalah Tidak mau bermadhab itu loh Madhabnya maliki Tidak pakai bismillah Kok disini Maka getahilah Lalu dia Hendaknya pakai bismillah Untuk menjaga Umat awam ini semuanya Kemudian Ini bijak Bijak Kemudian yang kedua Jika anda Menemukan orang di masyarakat kita Orang yang tidak bijak Yaitu sudah jadi imamnya orang madhab syafi'i Kok tidak pakai bismillah Maka karena dia tidak bijak Anda jangan kebawa menjadi tidak bijak Jadilah anda orang bijak Kalau bahasa Jawa Timur Sengwaras ngalah Anda yang benih Yang bijak itu Ya sudah maklum lah Ini memang Agak Sudah disini Kok sudah tidak pakai bismillah Ya maklum lah Kalau guru saya Madhab maliki maliki Saya hormati Tidak pakai bismillah Oh saya cium tangan Ini loh di masyarakat Indonesia Mau nganeh-nganeh ini loh Jangan bikin aneh-aneh Masalah khilaf ya Iya masalah khilaf ya Cuman kebetulan Ini adalah masalah bijak dan tidak bijak Masalah sasah Kenapa memaksakan Salah Allah langsung Betul tuh gara-gara haji Ketinggalan dulu sana Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Buang gak Bagus sholat Alhamdulillah Masih mau sholat Cuman kenapa dia kok Memaksakan semacam itu Anda di masyarakat syafi'iyah Biasanya ada rentetannya dia itu Kebawa Kemudian besok Bid'ah mulid nabi Ketahui lah bahwa Kalau anda melihat orang Sholat tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim Jadilah anda yang bijak Apa yang bijak? Menurut matahari syafi'iyah yang kedua Sholat anda tetap sah Menurut pendapat syafi'iyah yang pertama Tidak sah Karena anda bermakmum Kepada imam yang tidak sah menurutmu Al-ibrah bi'tiqadil ma'mum Fil-adhar Pendapat yang dikukuhkan Kalau menurut makmum Sholatnya imam tidak sah Tidak boleh saya ikut Menurut makmum Aduh imamnya Bisa tidak sah Itu pendapat yang pertama Yang dikukuhkan Dalam matahari syafi'iyah Tapi pendapat yang kedua Al-ibrah Al-ibrah bi'tiqadil imam Yang pendapat yang kedua Asalkan Sholatnya imam itu Sah menurut imam Karena dia mengakinin Matahari syafi'iyah kan Beliau bermatah syafi'iyah Maliki Karena beliau bermatah maliki Tidak pakai Bismillah syafi'iyah Menurutnya Maka kita pun bermakmum Di belakangnya adalah Sah menurut Yang mendapat yang kedua Termasuk di dalamnya adalah Kalau kita bermakmum Dengan orang yang lahan Orang baru-baru Belajar membaca fatihah Fatihahnya belepotan Ha' jadi kaf Sin jadi sot Wah segala macam Belepotan Cuma karena bisanya Seperti itu Lihat dalam matahari syafi'iyah Tidak boleh Orang yang bisa Baca fatihah benar Ngikuti orang yang Baca fatihahnya Gak benar Gak sah Dalam matahari syafi'iyah Yang dikukuhkan Nomor satu Pendapat syafi'iyah Tapi pendapat syafi'iyah Yang kedua Asalkan memang Dia bisanya begitu Bisanya begitu dia Dia bukan mengada-ngada Memang dia Bacanya belepotan Sah atau tidak dia Sah Karena dia bisanya begitu Karena dia sah seperti itu Kita jadi makmuk Di belakangnya juga sah Ini kadang kekekehan Bukan saja urusan bismillah Kadang-kadang gara-gara Ada imam Yang bacaannya Gak benar saja Langsung lari Dari syafi'iyah Wah gak mau Batal Gak sah Menurut matah Syafi'iyah Nah Dia begitu Biarkan tetap Syafi'iyah adalah sah Ini tolong ustaz Yang baca kitab syafi'iyah Itu ada perlebar sedikit Di syafi'iyah memang Tidak sah Nah Ini di kitab syafi'iyah Satu menaja Tidak sah Kalau orang yang baca fatah yang gak bener Tidak sah Bubar Jadi fitnah nanti ya Jadi kalau anda menemukan imam Kok bacaannya gak bener Bukan urusan bismillah saja Imam kau bacaannya gak bener Asalkan memang bisanya seperti itu Maka kita tetap sah Untuk bermakmum Dengannya Cuman Kalau bijak Jangan maksakan diri Jadi imam Kalau bacaanmu belepotan Gara-gara yang mewakafkan masjid saja Akhirnya harus jadi Imam Pengen jadi kiai Ini kan bermasalah Sehingga bacaannya memaksa Ada Jadi dia gak bijak Sudah tahu bacaan yang gak karu-karuan Masih maksa jadi Imam Kayak tadi itu Bismillah Kasusnya sama Ini kasusnya tidak bijak saja Katawilah sederhana Katawilah Yang tidak bismillah Adalah madhab malik Guru-guru kita malik ya Banyak Tapi Kita hormat Di sana Cuman ini loh orang Di tengah masyarakat syafi Ini ngapain kok Ngandang-ngandang Atau mungkin karena Tidak punya ilmu dia Atau belajarnya Ada di buku internet Buku dan internet Guru dari tangan guru Dan di tangan guru Tangan guru Dan hujahnya sangat jelas Di dalam perbedaan Antara A'imah Ini sudah sangat jelas Hujjah-hujjah Para ulama-ulama tersebut Terima kasih telah menonton